Kita buka dengan informasi pertama, Sodara Depot Pengisian Pesawat Udara atau DPPU Bandara Sultan Iskandar Muda siap melayani penyediaan aftur untuk penerbangan haji Aceh. Sebanyak 1.873 kiloleter aftur telah disediakan untuk pelayanan pesawat haji yang akan transit di Bandara Sultan Iskandar Muda. Depot Pengisian Pesawat Udara atau DPPU Sultan Iskandar Muda telah menyediakan aftur atau bahan bakar penerbangan sebanyak 1.873 kiloliter. Stok aftur ini terbagi dalam dua fase pengisian. Untuk fase pertama, rencana penyaluran aftur sebanyak 770 kiloliter dengan fase kedua atau kepulangan sebanyak 1.067 kiloliter. Fase kedua, saat kepulangan haji lebih banyak disediakan karena adanya pelayanan untuk pesawat haji yang nantinya akan transit di Bandara Sultan Iskandar Muda. Pemberangkatan jemaah calon haji Aceh akan dimulai pada tanggal 16 Agustus mendatang. Khusus yang diberangkatkan dari Bandar Aceh sebanyak 11 kloter atau 11 penerbangan. Jadwal penerbangan dimulai dari tanggal 16 Agustus hingga 25 Agustus. Sedangkan jadwal kepulangan diperkirakan dari tanggal 6 September hingga 4 Oktober mendatang. Kita punya stok yang ready untuk saat ini. Alat sarpas kami meng-cover hampir 800 KL. Sehingga kalau untuk satu penerbangan haji satu harinya plus ditambah dengan penerbangan reguler, saya kira mungkin stok kami cukup berlebih ya. Selain penyediaan bahan bakar, sejumlah persiapan keberangkatan calon jemaah haji juga tengah dipersiapkan. Total jemaah calon haji yang akan diberangkatkan dari Bandar Aceh sebanyak 4.393 orang.